Daya tarik Maleboro memang tak ada habisnya. Libur panjang akhir pekan, kawasan ikonik kota Yogyakarta ini dipadati pengunjul. Berbeda dengan liburan sebelumnya, kawasan Maleboro kali ini hadir dengan konsep semi-pedestrian. Ya lebih enak buat kita menikmati suasana rakyat juga Maleboro atau sosial. Lebih bagus sih, lebih tertata rapi sekarang. Lebih efisien daripada tahun kemarin. Sekarang kendaraan yang lewat sini, ya mungkin lebih kurang-kurangin biar datang atau lebih aman. Sejumlah pujian dan apresiasi disampaikan wisatawan yang berlibur di kawasan Maleboro. Ya, kawasan Maleboro berbenah. Kawasan ikonik di Yogyakarta ini sedang direvitalisasi untuk menjadi kawasan semi-pedestrian. Tak ada lagi sepeda motor ataupun kendaraan lainnya yang parkir di jalur pejalan kaki atau trotoan. Wisatawan yang berkunjung pun kini lebih leluasa untuk menikmati surga liburan Maleboro. Ada berfoto di palang Maleboro, ada pula yang menikmati sajian makanan khas kaki lima. Pengerjaan revitalisasi Maleboro masih terus berlangsung. Beberapa hal seperti kantong parkir, pedagang kaki lima, dan kebersihan menjadi pekerjaan rumah selanjutnya yang perlu segera dibenahi. Parkirannya diperluas lagi. Untuk parkir apa ini? Parkir mobil, khususnya untuk mobil. Kalau motor kan udah banyak, kalau mobil kan kayaknya masih sedikit ya, jadi harus diperbanyak lagi. Pada itu harus berputar-putar? Iya, berputar-putar saya nyari, nanti nggak nggak dapat, akhirnya naik beca deh. Ya, cuma itu aja, padahal pakelimanya, itu akan saya bisa merusut. Biar tidak mengganggu jalan kaki, umumnya. Terus ya, bersihannya lebih ditingkatkan aja. Supaya bisa menjadi contoh patah yang bersih, nyaman, rendang. Kedepan, Pemda Dea akan berganti seluruh lantai trotoar dan menambah furnitur di sepanjang trotoar. Dengan mengubah konsep Malioboro menjadi kawasan semipedestrian, diharapkan dapat menarik minat pengunjung untuk berlibur dan menikmati Yogyakarta, kota istimewa. Tim Liputan melaporkan untuk NET.